Cabang olahraga bulu tangkis akan memulai pertandingan nomor beregu pada ajang pekan olahraga wartawan nasional atau Peruanas ke-14 tahun 2024 di Kalimantan Selatan pada Rabu pagi. Sementara atlet bulu tangkis Kepulauan Riau yang turun di nomor ganda akan mulai bertanding hari Jumat. Atlet bulu tangkis Capri berpotensi menghadapi provinsi unggulan di fase pertama pada Peruanas 2024 Kalsel. Cabur bulu tangkis pada Peruanas 2024 Kalsel rencananya akan dikelar di Gorhipindo, kota Banjarmasin. Tahap awal akan mempertandingkan nomor beregu, yaitu 1 tunggal dan 2 ganda, dengan ketentuan total usia 190 tahun. Untuk 1 regu terdiri dari 4 pemain, pemain yang merangkap di tunggal dan di ganda, usia hanya dihitung 1 kali. Sedangkan untuk 1 regu terdiri 5 pemain, semuanya harus bertanding, tidak ada yang menjadi cadangan. Nur Irvansa selaku refri dari PBSI yang memimpin technical meeting Cabur bulu tangkis pada Peruanas 2024 Kalsel mengatakan, Ada beberapa kelonggaran ketentuan PBSI yang ditetapkan pada Ajang Peruanas 2024 Kalsel ini, seperti kostum yang disetujui tanpa nama pemain, dan beberapa hal lainnya seperti kelompok umur. Technical meeting pada hari ini, ini berjalan lancar ya, masing-masing manajer bisa memahami aturan-aturan yang kita sampaikan, yaitu mengacu kepada aturan BWF dan PBSI. Memang ada beberapa hal yang perlu disepakati, tapi karena kita disamping mengacu kepada aturan BWF dan PBSI, kita juga harus mengacu kepada NK Handbook-nya dari Peruanas itu sendiri. Jadi, akhirnya kita sepakatilah hari ini bahwa hasilnya Alhamdulillah berjalan lancar. Itu berjalan lancar mungkin karena ada hal yang perlu kita selamatkan, yang tadinya misalnya nama harus wajib, dalam latar BWF kan nama itu wajib dulu, tapi ternyata katanya untuk Peruanas bisa disepakati, kita sepakatasi, iya kan. Nah, kemudian masalah juga kita juga harus berifikasi pemain, setifikasi pemain untuk yang bermain di bergu, ya itulah kenapa jadi berjalan agak alot, tapi ini demikian itu juga lancaran untuk pertandingan besoknya, sampai nanti pada saat bertanding, ada protes, konten, dan sebagainya. Jadi sekarang lah kita disepakati bahwa yang tunggal, tadi kan ada protes, tunggal harus main umur berapa pun boleh. Pada saat drawing untuk nomor bergu dilakukan berdasarkan peringkat atau CD terhadap peserta unggulan. Peserta unggulan itu sesuai dengan hasil Peruanas ke-13 tahun 2022 di Malang, Jawa Timur, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Kalsel, dan Jawa Timur. Oktarian melaporkan dari Banjarmasir.